Al-Fatihah 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 Anda bagaimana lihat Anda terhadap kedua orang tua. Kalau Anda benar-benar berbakti kepada orang tua, berarti Anda mengagumkan Allah SWT. Karena yang hadirin dan hadirat yang rahmat Allah SWT, Allah melarang kita untuk berkata, Uff, menunjukkan kecingkilan kepada kedua orang tua. Dan janganlah bentak keduanya. Dan ucapkanlah kata-kata yang mulia kepada mereka berdua. Rendahkanlah kesombonganmu, tanganmu rendahkanlah. Sebagai bentuk rahmat kepada kedua orang tua. Dan berdoa kepada Allah. Ya Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah merawatku, tatkala masih kecil. Oleh kerana para hadirin, bagaimana asar salaf, para salaf dahulu mereka sangat terbakti kepada kedua orang tua mereka. Sangat terbakti kepada orang tua mereka. Dan mereka sangat tawaduk dihadapan kedua orang tua mereka. Contoh sederhana, Al-Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifa, orang yang paling fakih di zaman dia. Dan di kampung dia, ada seorang namanya zur'ah. Zur'ah ini wa'id. Aqas, suka memberi cerita di masjid, memberikan nasihat. Karena ada orang pintar kasih nasihat, tapi ternyata tidak pintar. Pintar cerita, tapi secara dalil dia tidak fakih. Dia tidak pakar bidang agama, tapi kalau kasih nasihat, nasihat pintar. Ini sudah ada sejak dulu. Di zaman Al-Imam Abu Hanifa, ada seorang namanya zur'ah, di masjid pinter, memberikan nasihat. Kemudian, ibunya Al-Imam Abu Hanifa, punya suatu permasalahan. Kemudian, dia ingin tahu jawaban permasalahan tersebut. Al-Imam Abu Hanifa sudah memberi jawaban, saya tidak mau dengar dari kamu. Saya mau dengar dari orang itu. Padahal orang itu, dibandingkan Abu Hanifa, jauh sekali. Tidak bisa dibandingkan. Jadi, sebagian kata orang, Azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim, ya keluarganya sendiri. Bisa jadi seorang ustad, Masya Allah orang datang berebut-rebutan, di rumah dia diomil-omilin sama. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Pengalaman bersama ya. Terus, ini seorang bos di luar, orang hormat sama dia, di rumah dijawar sama istrinya. Bisa jadi. Oleh karenanya, keluarganya, entah ibunya, entah kakaknya, entah adiknya, kurang hormat sama dia. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, orang sangat alim, ibunya tidak mengerti, dia ini sangat alim. Ibunya tidak mau dengar fatwa dia, saya mau dengar fatwa dari zur'ah. Akhirnya, Imam Abu Hanifa bawa dengan begitu tawaduknya, datang bersama ibunya, duduk di majlis zur'ah tadi. Bayangkan, ente datang, ente ilmunya tinggi, datang kepada orang yang, ceramahnya, tidak tahu ceramah apa. Tapi, demi ibunya. Kemudian dia bilang, wahai fulan, ibuku punya masalah, pertanyaan, dia ingin bertanya kepada engkau, kau kan lebih fakir daripada saya, kata zur'ah. Terus, tapi dia tidak mau dengar saya, dia maunya dengar engkau. Apa permasalahannya? Soalnya begini, kalau begitu Abu Hanifa, apa jawabannya ini? Ya itu jawabannya, katanya. Akhirnya, tawaduk kepada ibunya. Seperti Mansur ibn al-Mu'tamir, dia lagi datang sama tamunya, duduk di rumahnya, tiba-tiba ibunya keluar, ibunya keras sama dia. Kalau ngomong ke asap, dia orang alim, maka ibunya berteriak. Ya Mansur, yuriduka ibn Hubeyrah, alal qadha wa ta'fata'bah, wahai Mansur, ibn Hubeyrah ingin mengangkat kau sebagai kodi, kau tidak mau, sambil berteriak. Tapi Mansur tidak menjawab sama sekali, dia menundukkan pandangannya, dia tidak melihat ibunya. Dia tidak mengatakan, ibu, mama tidak tahu masalah ini, ini masalah, ini masalah, hukum ini bahaya, kalau kita berhukum, salah masuk neraka, ini bukan urusan mama, mama sudah masak di dapur. Dia tidak mengatakan begitu. Dia tundukkan pandangannya, hormat kepada ibunya. Ibunya. Lihat bagaimana Usama di zaman, Uthman bin Affan radiyallahu wa ta'ala, hukum, korma lagi mahal-mahalnya, sampai seribu dirham. Seribu dirham harganya, tiba-tiba ibunya, ingin makan jumar. Jumar adalah, jantung, bukan jantung korma, tapi ada sesuatu di dalam batang korma. Kalau diambil, kormanya rusak sudah. Maka dia pun pergi ke kormanya, dia rusakkan kormanya, dia ambil jumar, orang-orang bilang sama dia, kenapa anda merusak korma anda, sudah tidak bisa berbuah lagi, kalau begini, sudah rusak, ditebang. Korma lagi mahal harganya. Kata dia, ibu saya ingin makan ini. Kebetulan saya bisa memenuhi permintaannya. Dia khawatir suatu saat, ibunya minta, dia tidak bisa memenuhi apa? Permintaan. Dia tidak peduli, meskipun harganya seribu dirham. Yang penting ibu saya senang. Kesempatan bagi saya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lihat Muhammad Ibn al-Mungkadir, dia berkata, Bitu agmizuri jilai ummi, wa bata ahi umar yusalli. Fama sarrani anna lailati bilailatihi. Kata dia, saya di malam hari, pijit kaki ibu saya. Sementara saudara saya, sholat malam. Tapi kalau suruh tukaran pahala, saya tidak mau. Kenapa? Dia menyenangkan hati ibunya. Oleh kain, para hati sr. sr. s.w.t. Justru kalau orang tua kita, di masa tua, di masa jombo, ini kesempatan bagi kita, untuk apa? Masuk surga. Seorang harus cerdas. Dalam memilah-milih, mana yang prioritas, mana yang lebih utama, untuk mencari apa? Pahala. Harus pinter. Di antara perkara yang sangat mengudahkan kita masuk surga, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih.